Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu tahu dulu rumus berikut ini. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Berarti pertanyaannya berubah menjadi 2X plus 2 dibagi X dikalikan dengan 4 yang dibagi dengan X ditambah X kuadrat. Kemudian 2X plus 2 dapat ditulis menjadi 2 dikali X plus 1 dan X plus X kuadrat dapat ditulis menjadi X dikali 1 plus X. Jadi pertanyaannya sekarang adalah 2 dikalikan X plus 1 dibagi X dikali dengan 4 dibagi dengan X dikali 1 plus X. Lalu X plus 1 jika dibagi dengan 1 plus X akan sama dengan 1 juga jadi hilang. Sisanya adalah 2 dikali 4 dibagi X dikali X jadinya 8 per X kuadrat. Jika kita lihat di pilihan jawaban, 8 dibagi dengan X kuadrat adalah opsi D. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan berikut adalah D. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.